Halo teman-teman, bertemu kembali dalam episode terbaru podcast PFN cerita di balik layar, kolaborasi bersama V2 Indonesia dan VC8. Seperti biasa, saya Raka Kakak Praditya akan berbincang-bincang santai dengan beberapa narasumber yang salah satunya ini narasumber terbaik sih menurut saya untuk saat ini. Yang paling enak kayaknya diajak ngobrol sih. Boleh minta temuk tangannya untuk Mas Pras? Halo teman-teman, nama saya Pras. Kebetulan saya tinggal di BSD. Ih, BSD ini? Iya, Bekasi Sonondiki. Tambun. Jauh ya. Kita di Tambun, mohon maaf nih Bang. Iya, iya, iya. Ya kalau bahasanya ini bagen, ternananan, begitu. Gitu, kita ditambun, kita ditambun. Ditambun, jauh banget itu ya? Buset, jauh banget Bang. Kalau dari sini mah, kalau jalan kaki kagak nyampe-nyampe kayaknya. Pulang kampung rasanya. Gitu. Baru awal Pras, baru awal. Kesibukan apa Pras? Alhamdulillah sampai saat ini saya masih mahasiswa. Masih mahasiswa, iya. Saya lupa anda tuh masih mahasiswa. Mahasiswa di? Stikas. Wow, diperawat tuh. Ih, enggak dong. Saya mahasiswa di IKJ, teman-teman. Mahasiswa di IKJ? IKJ, benar. Jurusannya film. Film dan televisi. Film dan televisi. Iya. Waduh, anak produksian banget nih sepertinya. Iya, enggak sih? Enggak juga sih. Enggak juga ya? Kan anak-anak IKJ sudah sempat datang ke Podcast PFN nih. Ada Mbak Vina, ada Mas Ibno. Mbak Vina script writing, majernya. Mas Ibno produksi, kalau nggak salah ya? Iya, betul. Kalau Pras sendiri? Aku sendiri, produksi juga sama seperti Mas Ibno. Gue dengar lu ngomong aku sendiri tuh agak gimana gitu. Kan ini Podcastnya santai nih. Kamu baper ya sama aku. Takutnya gitu sih Kak. Takutnya gitu. Kita gua lu aja nggak apa-apa. Oke. Jadi Podcastnya santai aja. Oke. Siap-siap. Jadi tadi, balik lagi. Lu sama kayak Mas Ibno berarti? Sama-sama kayak Mas Ibno. Produksi ya? Produksi. Sejak kapan tertarik sama ya film dan dunia produksi, Mbak Tiket? Ada sedikit cerita. Sebenarnya kalau ditanya sejak kapan, dari SMK sih. SMK, kebetulan SMK gue multimedia. Dan lebih mempelajari kayak broadcasting gitu. Dan kayak penasaran aja nih, film tuh kayak gimana. Kayak gitu sih. Karena awalnya sebenarnya penasaran. Penasaran. Dan suka nonton film juga sih. Suka nonton film. Bentar Mas Pres, itu boleh dikebawahin sedikit. Minumnya ditarah bau aja. Boleh, boleh. Nah, biar nggak ngalahin ya Kak ya. Biar enak nih kita. Oke, oke. Siap-siap. Oke. Berarti awalnya karena penasaran. Penasaran, penasaran. Shooting tuh kayak gimana sih? Iya, kayak gini. Gimana sih dibalik bikin film kayak gini nih? Keren banget nih. Kayak dulu tuh kita tuh di... Nonton apa sih? Sebenarnya awal bikin tertarik kayak, Wih keren banget filmnya. Itu film apa? Lebih dulu sih kayak film-film action, segala macem tuh kayak... Apalagi kayak film-film yang paling penasaran tuh dibalik film kayak Jurassic Park gitu. Waduh. Ada nih dinosaurus. Gimana sih bikin dinosaurus nih? Sedangkan kita kan udah nggak hidup di jaman mereka kan. Penasaran gitu. Dibalik itu tuh gimana kayak gitu. Jadi sebenarnya penasaran. Penasaran. Dan RL, IKJ. Ya, walaupun ditentang. Walaupun ditentang? Iya. Orang tua? Iya, orang tua. Orang tua maunya jurusannya sebenarnya lu? Perawat. Oh beneran perawat ternyata ya? Beneran, ini beneran. Tapi kalau dilihat-lihat mukasnya nggak kayak perawat kan? Nggak. Aduh. Lebih kebegal kali ya muka ajanya. Iya betul, bener. Kayak beggal di bukasi tuh. Buat banget. Bener. Kenapa orang tua mau perawat? Kenapa? Mungkin ya kayak... Seperti anak-anak yang lainnya mungkin cita-cita dulu orang tua tidak tercapai. Akhirnya di-iniin ke anaknya. Jadi orang tua kalau mau jadi perawat mungkin jadi nggak bisa. Iya. Gue jadi jadi perawat gitu. Berarti tapi pas lo memilih IKJ ada ditentang, itu lo berantem dulu nggak sama orang tua? Kalau berantem kan dosa namanya bang. Bener nih, dosa kalau berantem. Ngambek juga. Oh ngambek gitu. Guling-guling di tanah gitu ya. Guling-guling di tanah. Kalau nggak goler-guler. Kalau kata Bukasi mah goler-guler. Guler-guler yang di tanah bang ya, tendang-tendang pintu. Iya, tendang pintu. Dapat air rock. Waduh, dapet air rock. Tapi akhirnya orang tua setuju. Setuju. Karena kebetulan dengan strategi saya yang mendaftar kuliah tuh mepet-mepet. Bapak saya tuh tidak mau kalau saya gap year. Jadi maunya langsung masuk gitu ya. Maunya langsung. Saya setelah gitu ya gini, mikir gimana nih biar saya masuk sini nih. Waduh, oh kayak gini caranya nih. Saya daftarnya mepet aja. Saya bilang ke Bapak saya, Pak besok udah hari terakhir Pak. Gimana Pak? Kata Bapak saya, yaudah dah daftar dah gitu. Oh jadi yaudah terserah lu dia. Yang penting kuliah aja dia urugis gitu ya. Tapi akhirnya boleh lah gitu. Iya. Dan akhirnya lu masuk IKJ. Hal yang menarik menurut lu mengenai film dan proses produksi? Ya dibalik. Dibalik bikin film itu sendiri sih yang menarik. Setelah akhirnya lu kuliah di IKJ, Waktu itu penasaran jurang sipok kayak gimana. Terus lu akhirnya belajar. Belajar. Itu mungkin hal yang paling menarik menurut lu ya. Jadi tau, oh bikinnya kayak gini. Bikinnya kayak gini. Gitu-gitu. Ternyata tuh proses bikin ini tuh panjang. Kita tuh kayak riset dulu nih. Kalau mau bikin film tentang sejarah, kita riset dulu. Bahkan kebetulan gue diajarin di kampus tuh kayak gimana cara kita riset. Terus gimana cara kita bikin cerita. Bahkan kalau kayak riset, kebetulan waktu itu pernah belajar di kelas artistik tuh kita riset nih. Bahkan sampai wardrobe itu kancing baju aja kita harus riset. Oh harus detail itu ya? Iya harus detail itu. Bahkan sampai baju atau gitu. Terus kan, karena kan gak mungkin kan kalau kita settingnya tahun 90, ada kayak e-money kan gak mungkin kan gitu. Detail-detail kecil kayak gitu tuh yang perlu diperhatikan. Betul. Oke, nah tadi kan tahapnya banyak. Berarti ada tahap riset dulu sih, setelah lo belajar dan mengalaminya, tahap mana yang paling terberat menurut lo? Yang paling susah? Sebenernya karena gue senang ngejalanin ya ya. Menurut gue sih gak ada yang berat sih. Oh gak ada yang berat. Enjoy aja. Walaupun ya kadang kita dimarah-marahin, kita di omel-omelin sama dosen kita nih, begini, begini, kenapa begini. Atau sama senior kita, domelin. Bahkan sampai kata kasar kayak gitu lah. Ya wajar lah ya. Wajar lah. Ya namanya proses belajar kan. Jadi menurut gue semuanya enjoy-enjoy. Enjoy, enjoy aman. Tapi lo pure hanya karena penasaran aja kah? Atau memang ada sosok ya lo terinspirasi oleh siapa juga gak gitu? Soal dunia produksi ini? Ada, ada, ada. Waktu SMK, gue pernah ikut namanya komunitas film di Bekasi. Itu dia ngadain semacam seminar gitu. Ada dosen satu IKAJ. Dosen IKAJ. Ada namanya Almarhumas Jerman. Itu nginspirasi gue banget tuh. Kenapa tuh? Dia ngasih tau nih, gimana cara bikin film yang baik dan singkat. Dan mudah. Jadi karena hal itu lo merasa ada inspirasi untuk? Iya, betul. Karya lo sendiri ya akhirnya. Akhirnya saya cari tau nih Mas Jerman tuh siapa. Akhirnya beliau dosen IKAJ. Oh ini harus di IKAJ? Kayaknya gue harus ketemu dia lagi ya. Akhirnya lo pikir kayak gitu. Akhirnya ketemu Alhamdulillah. Akhirnya sempat diajarin sama Mas Jerman itu. Selama dua semester. Selama dua semester. Dan itu adalah dosen favorit saya. Dosen favorit lo di IKAJ. Sampai saat ini berarti ya. Walaupun lo sudah Almarhum. Iya betul. Oke. Tadi akhirnya karena lo penasaran terus lo juga ikut seminar. Nyata ada sosok menginspirasi. Walaupun ditentang orang tua tapi lo tetap kekeh. Sekarang yang pengen lo capai setelah kalian di IKAJ segala macem. Apa harapan lo sebenernya? Setelah lo belajar ini? Yang pengen dicapai ya. Terutama saya lulus dulu sih. Sebelas ya tadi? Sebelas ya. Sebelas ya? Sebentar, sebelas. Lamaan gak sih? Lapan kan? Kalau dibilang ini lapan. Tapi kalau dijalannya sebelas. Sebelas? Kenapa? Ya itu karena cuti saya. Oh sempat cuti. Cuti karena kerja kah? 6 bulan saya semester 3 itu kecelakaan. Kecelakaan? Iya. Kecelakaan motor? Enggak, kecelakaan kerja. Oh kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja. Jadi akhirnya gak memungkinkan untuk lo? Iya gak memungkinkan untuk kuliah. Bisa gak sih pakai-pakai tongkat gitu atau kursi roda gitu? Bisa kan tetap belajar gak sih harusnya pros gimana sih? Ribet pak. Lo bayangin nih dari Bekasi. Lo jalan pakai tongkat, ribet gak? Ih bisa. Di KRL kan lo? Atau KRL nih, kagak pernah duduk kita kalau di KRL. Justru pakai tongkat lo bisa duduk. Oh iya, kagak kepikiran ya. Coba lo sekarang beli tongkat. Jangan. Jangan. Ya iya. Gak mau? Gak mau. Gak mau. Tadi sempat cuti di semester sebelah seserai, ya harapan lo sekarang adalah lo bisa cepat lolos kuliah lo. Iya. Sehingga bisa kita fokus ke kerja. Iya betul. Berat gak sih? Berarti kan lo sekarang lo di PFN kembali kapan? Kalau dimulai bulan apa ya? Saya lupa ya. Hah? Kalau gak salah Maret. Maret ya kayaknya. Maret 2003 baru lah ya. Iya baru lah. Lumayan lah ya. 6 bulan kali ya lebih? Iya 6 bulan kurun. Lebih lah. 6 bulan. Magang. Magang kan? Magang. Magang sambil kuliah. Berat gak? Karena orang bilang gitu kan. Karena orang bilang bahwa kerja sambil kuliah itu susah. Berat gak menurut lo? Kagak sih kalau kaget tenteng. Kagak sih saya gendong juga. Kagak berat. Saya tinggal aja nih. Gue udah bertanya serius. Dia jawaban gini. Agak susah nih. Enggak lah ya sebenernya. Sebenernya enggak. Karena balik lagi. Kalau kita udah kerja atau menjalannya sesuai passion tuh udah asik aja gitu. Jadi menurut lo ini passion lo. Iya passion. Jadi gue enjoy aja. Enjoy aja. Sambil kuliah dan segala macam. Keren banget ya kamu deh. Yes. Passion bos. Anak muda jaman sekarang gitu ya. Kerja harus sesuai passion ya. Harus sesuai passion. Karena kalau enggak tuh kayak gitu ya. Apa itu kerja? Tapi Pres. Lo dari sekian banyak tempat magangan. Bisa magang di production. Bisa sesuai TV. Kenapa ambil di PFS? Ini ada cerita sedikit. Ih cerita lagi. Ini banyak banget ceritanya gue liat. Kita banyak nih. Kalau diceritain kagak kelar-kelar nih. Apa-apa gue tungguin. Lo mau pergi mana? Ayo. Bisa. Awalnya sih dulu pernah satu proyek sama Mas Ibnu. Ah iya iya. Dulu pernah satu proyek sama Mas Ibnu. Tugas kampus, bantuin Mas Ibnu. Kenal sama Mas Ibnu. Dan kenal ada disini freelance. Teman saya seangkatan. Akhirnya saya ngobrol. Pengen magang nih gue nih. Dimana ya? Kebetulan udah ngelamar di, naruh di PH. Ditolak nih. Terus sama kayak timeline-nya gak pas nih. Dia harus syuting sebulan. Gue sedangkan gue masih banyak nih. Matkul segala macem. Gimana nih? Oh gue coba aja lu ke PFN. Ada Mas Ibnu. Nanti gitu. Coba ke PFN. Ngabarin Mas Ibnu. Gimana Mas? Apakah ada? Bisa magang disini. Dengan itu. Akhirnya Mas Ibnu bilang. Coba aja kesini. Akhirnya coba kesini. Akhirnya malah magang di PFN. Iya dan terus. Ah dan terus. Tapi berarti kan. Lu magang nih dari wajib kampus kah? Atau sebenernya memang lu pengen sendiri aja? Tiga bulan pertama wajib kampus. Tiga bulan pertama wajib dari kampus. Untuk lu melakukan magang. Dan seterusnya. Seterusnya ditawarin dari kantor. Gimana apa mau lanjut atau tidak. Akhirnya kita lanjut. Dan dari kampus ya udah terserah. Kalau mau dilanjut boleh. Asal tidak mengambil kuliah. Tetap boleh gitu ya. Betul. Betul 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 betul. Udah. Berarti udah lumayan lama. Ada 6 bulan lebih lah. Udah belajar apa aja di PFN? Banyak sih banyak banget. Banyak banget. Dari belajar kehidupan. Waduh berat kan? Berat nih. Karena kita juga banyak orang-orang yang sudah senior. Sudah senior sebenernya. Jadi belajar kehidupan. Belajar kehidupan. Terutama belajar disiplin. Waduh. Kenapa nih belajar disiplin? Saya di. Saya ya. Kalau bounce siang mulu nih Pak. Sekarang kalau misalnya. Berkat. Saya disini jadinya bangun pagi. Alhamdulillah. Jadi morning person ya. Morning person. Jadi orang-orang naik KRL anda ikut naik KRL pagi-pagi. Iya pagi-pagi. Biasanya di rumah enggak? Kagak. Tidur ya? Tidur aja. Saya tuh kagak pernah nih. Kalau di kelas. Kalau lagi KRS-an gak pernah ngambil kelas pagi. Gara-gara susah bangun. Susah bangun. Rumah jauh. Kebetulan. Mohon maaf. Iya PSD. Jadi aduh deh gue bukan morning person banget. Bukan morning person banget. Tapi di PFN. Di PFN. Diajarkan disiplin soal masalah waktu. Soal masalah waktu. Akhirnya saya belajar dari situ. Gitu. Pengalaman menarik. Kan tadi udah 6 bulan magang. Terus pasti ada cerita-cerita seru dulu dong. Yang bisa dibagiin ke teman-teman. Cerita apa yang pasti ngebekas banget diingatan lu? Selama di PFN. Sebenarnya banyak tapi salah satunya ada kebetulan waktu itu ditugasin sama Ibu Rita suruh ini bikin acara ini deh tentang webinar dengan waktu yang singkat tuh aduh. Itu gimana memposisikan kebetulan gue ini cerita sedikit ya. Kebetulan gue kalau misalnya di hari libur kadang ngambil job juga. Jadi lu Senin sampai Jumat kuliah dan kebetulan di PFN. Tetap ngambil side job juga istilahnya. Orangnya kerja banget. Kerja bakti. Kerja bakti kan ngangkatin sampah pagi-pagi lu namanya. Kerja banget. Sabtu minggu side job. Side job kadang event kadang wedding. Jadi kalau di... Ini sotoy aja nih. Ilmu sotoy. Ilmu sotoy. Biasanya kalau kita di wedding tuh atau gak event kayak... Mikirin acara tuh hampir sebulan. Sedangkan ini dalam kurun waktu cuma sekitar dua minggu lah. Dua minggu. Dua minggu. Biasanya konsep lu biasanya mikir sebulan dipangkas jadi dua minggu. Iya dua minggu. Dan harus kita harus siap. Oke. Dan situ berkesan banget sih. Dari situ saya belajar. Banyak-banyak banget belajar. Gimana tuh mendel acara yang baik dan benar. Terus gimana kita kerja sesama temen. Gimana tuh ngatur flow kerja tuh biar asik gitu sama temen. Biar gak baperan. Biar gak baperan. Tapi biar tetap selesai gitu ya. Walaupun kita sedikit panas. Sedikit panas karena waktu tadi. Dikenjar waktu. Dikenjar waktu tapi kita tetap happy. Bagaimana ngaturnya begitu. Tadi balik lagi berarti ke disiplin tadi. Disiplin betul. Jadi itu pengalaman paling menarik lu selama lu magang di PFN. Iya betul. Tapi bentar pas gue pengen nanya. Lu tuh di PFN magang divisi? Produksi. Produksi? Expert tim juga. Saya di bawahnya Mbak Vina. Di bawahnya Mbak Vina. Iya betul. Di grup dua. Di grup dua. Betul. Kalau ngomongin Mbak Vina masih itu tadi. Gue belum nanya kalau lu kenapa sih milih produksi. Selain Mbak Vina kan tadi script waiting. Lu kenapa milih memang. Gue pengennya kayaknya produksi aja deh. Ngerasa banyak disitu. Banyak belajar disitu. Awalnya kan karena di kampus itu kan kita dibebasin untuk memilih nih. Kayak di semester satu kita mempelajarin semua. Mempelajarin semua semester satu semester dua hingga semester tiga tuh kita belajar semua nih. Tentang produksi film. Tentang kamera. Tentang apa namanya artistik. Dari situ kan ke asah tuh ilmunya nih. Jadi kebaca nih kayak lu pengen kemana sih setelah ini. Terus abis itu majoring. Dapat mayor. Nah kebetulan gue ngerasa kayaknya gue cocok nih di produksi kayak gitu. Kalau Mbak Vina lu tuh ngerasa aman di script fighting. Kalau lu merasa gue cocok banget sih. Iya cocok. Kerja yang cukup menyiksa diri gue nih gitu ya. Challenging. Challenging banget. Challeng banget. Karena kan produksi itu kita harus mempersiapkan semua yang kita akan buat. Mungkin teman-teman yang gak tau. Lu bisa kasih sedikit gak sih? Produksi itu biasanya yang urusin apa aja sih? Lu juga kurang tau nih. Sebenernya kalau dari ya sedikit-sedikit tuh kayak. Istilahnya kalau kita syuting. Bahasa gampang ini ya. Kalau kita syuting kita menyiapin kayak. Tempat syuting itu dimana. Terus kita ngurus perizinan. Ngurusin budget. Ngurusin waktu syuting. Kayak syuting ini berapa hari. Kayak gitu. Wah banyak banget ini. Banyak banget. Tapi dari situ kan kebetulan gue orangnya suka banget ngobrol nih. Jadi kayak cocok banget nih. Harus kesana nih ngobrol sama orang ini. Sama Pandor ini gitu. Jadi dengan lo yang seorang suka ngoceh. Jadi gampang lah ketemu orang gitu-gitu. Menurut gue pas nih. Jadi kerjaan gue juga nyambung-nyambung aja sebenernya. Jadi lo itu mah milih. Perluksi tadi. Kebetulan di rumah tuh ngobrol sama bapak-bapak. Iya. Bapak-bapak tongkrongan tuh ya. Tengkongkrongan bapak-bapak. Bahannya main gaplay. Cuma kita gak main gaplay sih. Oh gak main gaplay. Main Remy. Wah sama aja sebenernya ya kak. Oke tadi lo akhirnya magang di PFN. Di PC-nya expert team juga. Expert team. Tadi kan gue udah nanya sama lo pengalaman lo yang paling berkesan kan. Yang paling menantang. Ada ga? Yang paling menantang. Sejauh ini menantang semua sih. Semuanya menantang buat lo. Menantang semua. Semua menantang. Karena kan harus ngatur gimana sih ngepaskin lo sama waktu kampus sama waktu bekerja kayak gitu sih. Ditambah kan kayak di kampus juga banyak tugas. Itu kita ngatur gimana. Ngatur si kita tugas selesai, tugas kerjaan di kantor juga selesai kayak gitu. Jadi membagi waktu lo. Membagi waktu itu yang menantang. Itu menantang buat lo. Karena takutnya miss ada kerja yang gak selesai. Tapi kampus masih banyak kan kata kuliah sisanya? Sisa sedikit sih. Sisa sedikit. Dan rencana berarti sedikit lagi selesai dong harusnya dong. Insya Allah. Insya Allah. Kalau di KJ itu harus tugas akhir atau skripsi? Saat ini tugas akhir dan skripsi. Skripsinya dari tugas akhir kita. Bikin sebuah project? Project-project. Bikin film. Film pendek. Short movie. Sudah kebayang kah mau bikin apa? Short movie sih. Tentang ya film fiksi. Film fiksi. Kenapa film fiksi? Dari film jenre banyak nih. Kenapa film fiksi? Karena kan dipilihannya cuma ada dua ya. Bisa dokumenter, film fiksi. Jadi kita milih. Sekebetulan kelompok teman-teman milihnya fiksi. Akhirnya merumpukan oke dah kita film fiksi. Gitu sih. Tapi dari lu sendiri sebenernya lebih senang fiksi atau dokumenter? Keduanya senang tapi fiksi juga senang. Lebih suka. Fiksi juga senang. Kan lu kerja di industri ini. Ada gak sih tokoh atau favorit lu sutradara atau syafel gitu? Sebenernya banyak. Banyak tokoh yang jadi favorit. Cuma terakhir sih gue suka banget sama karyanya Mas Regas. Karyanya tentang? Yang terakhir itu Penyalin Cahaya. Filmnya. Itu suka banget sama itu. Yang sekarang lagi film Budi Perkettinya lagi tayang di festival. Beberapa festival. Itu suka banget. Semoga diri lu bisa bikin karya sebagus itu juga ya. Amin 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 amin. Pertama-tama sih sebenernya yang lebih penting adalah lu lulus dulu sih. Lebih itu dulu sih ya kak ya. Bener bener. Lebih cepat lulus kan dibanding bikin itu dulu dong. Jomelin emak gue bener dah. Malu. Malu dong oce dong. Iya kak gue lulus lulus ed bocah. Ed bocah gue bayaran baik nih. Gede aja ya. Lumayan gak sih? Menguras kantong juga dong. Berarti dong. Iya lumayan menguras sebenernya. Tapi makanya itulah alasan lu side job itu juga sebenernya. Ya gak apa-apa teman-teman. Semoga kita doakan Mas Pras. Segera lulus. Amin amin amin. Lulus akan studinya ya. Amin amin. Teman-teman yang minta doanya ini. Amin amin. Banyak lah nonton minta doanya ya. Bismillahirrohmanirrohim. Gak usah gak usah. Ini bukan pengajian. Bukan pengajian. Oke. Mungkin segitu dulu keras. Terima kasih banyak sudah mampir di podcast saya. Sama-sama. Ya. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton juga. Kita tadi sudah mendoakan Mas Pras. Semoga cepat lulus. Dan kita juga mendoakan semoga teman-teman yang lagi di ingin-inginkan dapat terwujud juga. Amin 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 amin. Info juga buat teman-teman. Kita podcast di ruang ya. Di ruangan milik PFN. Kerjasama sama Vitu Indonesia NVCE. Vitu keren banget sih Vitu. Vitu keren banget ya. Vitu Indonesia. Gak usah. I love you so much. Gak usah nyanyi nanti aja nanti. Nyanyinya nanti ya. Jadi teman-teman yang punya sebuah acara atau pengen bikin acara podcast juga kayak kita. Bisa banget sewa di PFN. Nanti nomernya saya kasih di bawah. Di bawah sini. Depo ngedit ya. Jangan lupa. Dengan fasilitas nantinya lengkap dengan harga yang mungkin terjangkau untuk teman-teman. Alamatnya juga nanti ada di bawah sini. Thank you sekali lagi Mas Pras. Sama-sama Mas Raka. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi nanti ya. Di episode-episode lanjutnya. Akhirnya kita ngobrol mulu kayak di belakang nih. Gak usah dibocorin dong. Gak usah dibocorin dong. Oke. Teman-teman saya Raka Kakak Praditya. Mewakili tim yang terlibat. Saya gak dipapinin kaki-kaki kasih tau. Yaudah saya Raka Kakak Praditya. Mewakili tim terlibat bersama Mas Pras. Bintang Tamu Sehari ini mengucapkan Pak Mirut undur diri. Dadah teman-teman. Dadah.